Sebelum terus menonton video ini, jika sahabatku suka dengan channel Songkolingi92, bantu kami dengan cara subscribe channel ini. Karena subscribe tidak bayar, pulsa pun umen dikit doang. Abis itu, jangan subscribe-subscribe lagi channel ini, karena subscribe cukup satu kali seumur hidup untuk satu channel. Maka dari itu, silahkan sahabat menekan tombol subscribe untuk channel Songkolingi92 ini. Nyo, kita tonton bareng-bareng. Bye-bye loh, kalau pas berhenti, staf kontaknya dimatiin. Nah, di ujung harapan, babelan Kabupaten Bekasi ada emak-emak yang dibawa lari motor. Kalau selama ini banyak orang bawa lari motor, kabur, merat, nyolong. Nah kalau ini, motor yang bawa lari emak-emak. Nabrak tembok, benjol palanya. Benjut, ampe kayak bakpau, ampe kayak kue apem. Bingung kan lu? Nyok, kita lihat tayangan berikut ini. Sahabat Songkolingi92, nah itu ceritanya mama itu lagi bawa motor. Berhenti, anaknya yang di belakang turun dari sisi kiri, anaknya yang di depan turun dari kanan. Nah, tuh, ya kan? Itu motor, itu motor bawa kabur mama itu ceritanya. Kenceng, nabrak rumah, tembok rumah. Membuat sana kadang pada kaget, ada suara kebrung. Dan tampak yang lari itu, kita lihat tuh, itu guru soseh itu. Abangnya si mama itu. Nah, yang kedua, Pak Hri, anaknya guru soseh. Nah, yang ketiga tuh, yang gak pake baju. Itu... Saleh. Sudah kayak, ada bom, cara larinya. Nah, itu yang buat jeput, nah ini Saleh itu. Itu Saleh. Itu... Kita ulangi coba ya. Kita lihat, betapa kagetnya Saleh. Nah, itu motor diam. Mesinnya masih bunyi baik, itu gak dimatiin. Turun anak ke belakang, turun anak ke depan, lewat kanan. Itu, mama itu, tangannya masih megang gas, terus... Tangannya kesenggol parah, kepala anaknya. Terus, itu, itu, yang gak pake baju. Saleh, tabrit. Asisten cabat bebelan, kayak, 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 kayak orang, habis, denger ada suara bom. Mama itu bernama U'un. Nama lengkapnya, Hurriyah Merdeka. Sesuai, sesuai namanya Merdeka, bebas. Motornya juga bebas, jalan dewek. Dia dibawa lari motor. Ibu U'un ini, istri dari pejabat tinggi kelurahan bahagia, Bapak Nawawi Mukhtar Abbas. Dan Bapak Nawawi, gak mau diwawancara. Karena katanya, Kagi, ngusap-ngusap, jidat sang bini. Mari kita berdoa buat Mpok U'un. Semoga akan terus beraktifitas. Dan kembali bisa pake jilbab normal. Demikian cara kampung nyampaikan berita dari Songkolingi 92. Assalamualaikum. 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 Terima kasih telah menonton!